Perburuan Intan di Pulau Borneo sudah dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Perburuan Intan ini berlangsung hingga berabad-abad, bahkan hingga saat ini. Maka tidak heran apabila Pulau Borneo atau Kalimantan juga dikenal sebagai Pulau Intan. Hal inilah yang juga menarik bagi para pedagang asing untuk datang ke Pulau Borneo. Selain Belanda, Portugis dan Inggris juga pernah menjalin perdagangan dengan beberapa baner besar yang ada di Pulau Borneo pada masa itu. Salah satunya yakni Pelabuhan Tanjung Pura era Sukadana. Nama Kalimantan sendiri dari beberapa sumber menyebutkan berasal dari nama Kalimantan yang terdiri dari beberapa kata, yakni kali yang berarti sungai, kemudian ma yang berarti emas, dan tan yang berarti intan. Maka nama Kalimantan artinya adalah sungai yang penuh akan emas dan intan. Dari berbagai penemuan intan yang ada di Pulau Borneo, ada satu yang paling melegenda, yakni penemuan Intan Dana Raja, atau juga dikenal dengan nama Intan Kobi, yang ditemukan di sebuah tambang tertua di Landak pada masa itu. Intan Dana Raja tersebut dimiliki oleh keluarga kerajaan Landak, lalu kemudian saat Ratu Mas Jaintan atau Putri Bunku, yakni putri dari Prabu Jaya Kesuma, Raja Landak menikah dengan Raja Tanjung Pura era Sukadana, yakni Giri Kesuma. Intan Dana Raja tersebut kemudian berpindah tangan ke Ratu Mas Jaintan, yang di kemudian hari juga menjadi Ratu Sukadana pada tahun 1609, menggantikan suaminya, yakni Panembaan Sorgi, atau Giri Kesuma yang telah wafat. Intan Kobi itu sangat dihargai dalam keluarga kerajaan, dan diyakini memiliki kekuatan penyembuhan yang ajaib. Para penduduk sangat yakin bahwa air tempat mencelupkan Intan Kobi tersebut, dapat menyembuhkan segala penyakit dan gangguan-gangguan gaib. Karena sangat dihargai, maka Intan Kobi tersebut kemudian menjadi simbol keagungan di Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana pada masa Ratu Mas Jaintan. Sehingga untuk melindungi Intan Kobi tersebut, keamanan diperkatan untuk menjaga keberadaan Intan Kobi itu. Dikisahkan bahwa berlian yang bernama Intan Kobi itu disimpan dengan sangat rapi oleh pendekar terpilih sebagai pengawal kerajaan. Untuk para pengunjung hanya diperlihatkan replika atau duplikatnya saja. Hanya ada beberapa pengunjung yang memiliki hak istimewa untuk melihat wujud dari Intan Kobi tersebut. Hingga kemudian waktu Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana di masa Ratu Mas Jaintan diserang oleh Bupati Kendal, yakni tangan kanan dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo dari Kerajaan Mataram. Lalu dalam peristiwa itu ditawanlah Ratu Mas Jaintan lalu kemudian diasingkan ke pinggit Yogyakarta hingga beberapa lamanya. Sampailah pada suatu masa Sang Ratu meninggal dunia. Maka atas perkenan Sultan Agung jenazahnya dibawa kembali untuk dimakamkan di Sukadana. Secara rahasia pula pusaka Kerajaan Landak serta Intan Kobi berhasil dibawa kembali ke Kerajaan Landak. Namun di kemudian hari peristiwa tersebut berbuntut panjang yakni terjadinya perebutan Intan Kobi hingga beberapa generasi di Kerajaan Tanjung Pura hingga Kematan. Di masa pusat Kerajaan Tanjung Pura tidak lagi di Sukadana yakni sudah berpindah ke Matan yang selanjutnya disebut sebagai Kerajaan Matan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Zainuddin yakni putra dari Sultan Muhammad Shafiuddin dan Panembaan Giri Mustika yang juga cucu dari Ratu Mas Jaintan menyerbu Kerajaan Landak untuk mendapatkan kembali Intan Kobi yang pernah diwariskan oleh Ratu Mas Jaintan. Dalam penyerbuan itu selain Intan Pusaka Kerajaan Landak yakni Intan dan Raja dapat kembali diambil oleh Kerajaan Matan Kerajaan Landak pun dapat ditaklukkan bahkan Pangeran Anom Jaya Kesuma beserta Pemesuri serta sejumlah Menteri Kerajaan Landak ikut tertawan di bawah kematan. Untuk menebus kekalahan itu Kerajaan Landak melalui Putri Pangeran Anom Jaya Kesuma meminta bantuan kepada Kerajaan Banten kemudian Banten mengabulkan permintaan bantuan dari Kerajaan Landak tersebut dan mengirimkan pasukan sebanyak 75 pecalang yang dipimpin oleh pemuda belia bernama Adipati Nata Kesuma Di samping itu VOC dengan tujuan utamanya untuk mematakan saingan mereka yakni Inggris yang bercokol di Matan turut membantu Kerajaan Landak dan akhirnya penyerbuan terhadap Matan berlangsung dalam tahun 1699 Kerajaan Matan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Zainuddin pada masa itu tidak dapat bertahan Hal ini disebabkan tak sedikitnya pasukan yang melakukan penyerangan ditambah dengan perlengkapan perang yang jauh tidak seimbang dengan yang ada Selain hal tersebut faktor lain yang memperkuat kekalahan Matan dimana ketika itu antara Sultan Zainuddin dan saudara tirinya yakni Pangeran Agung tengah terjadi upaya kudeta Meski Matan telah dikalahkan namun Inggris masih berupaya mempertahankan diri dan melanjutkan pertempuran menghadapi Belanda sekalipun pada kesudahannya Belanda berada di pihak yang menang sekalipun Kerajaan Landak telah mengungguli Matan dan dengan sendirinya Matan dijadikan taklukan oleh Kerajaan Banten maka sejak itu pula Kerajaan Landak berada di bawah fasal atau taklukan Kerajaan Banten demikian pula halnya dengan Kerajaan Matan maka pada akhirnya antara Kerajaan Landak dan Kerajaan Matan mengadakan perdamaian dan menjalin kembali hubungan kekeluargaan dua meriam yang ada di belakang dikenal dengan nama Meriam Munggu merupakan peninggalan pusaka tanda perdamaian itu Intan dan Raja dengan demikian menjadi sebuah simbol kedaulatan atau juga semacam jimat yang terkait dengan kekuasaan dan kekayaan dinasti yang menjaganya berlian Intan Kobi mempengaruhi perjalanan panjang sejarah Kerajaan Tanjung Pura hingga Matan dan juga Landak serta melibatkan banyak pihak di masa itu sampai akhirnya diakuisasi oleh Ratu Victoria dari Belanda pada tahun 1839 Masehi Intan dan Raja tersebut beratnya adalah 367 karat dengan kualitas permata terbesar yang pernah ditemukan di pulau Borneo pada masa itu Intan dan Raja juga merupakan berlian kualitas permata terbesar kedua yang ditemukan di dunia setelah berlian Great Mogul yakni 787 karat yang ditemukan pada tahun 1620 Masehi Intan dan Raja itu memiliki kilau logam kebiruan begitu juga dengan berlian dengan ukuran lebih kecil yang memiliki khas yang sama di Kerajaan Tanjung Pura pada masa itu maka wajar bila bandar Tanjung Pura era Sukadana pada masa itu sangat ramai karena para pedagang sangat menghargai berlian atau intan yang diperdagangan sebab kecemerlangan dan ragam warnanya yang cukup memukau dan unik Intan dan Raja adalah berlian berwarna biru langka seperti berlian Hope yang berasal dari tambang di distrik Guntur Andraparades, India yang saat itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Golkonda seperti yang dijelaskan oleh para ahli permata bahwa berlian Hope yang awalnya memiliki berat 112 karat pertama kali dipotong menjadi berlian berbentuk buah bir segitiga dengan 67,50 karat dan kemudian dipotong ulang menjadi bantal antik berlian yakni 45,52 karat saat ini berlian Hope adalah berlian biru yang terbesar di dunia seandainya intan Kobe tersebut sampai saat ini masih ada maka dimungkinkan hilangnya 50 hingga 60 persen dari berat kasar aslinya berlian intan Kobe itu akan diubah menjadi berlian biru dengan berat setidaknya 120 karat yang pasti akan menjadi berlian biru yang terbesar di dunia saat ini berlian bernama intan Kobe itu sangatlah langka dimana warna biru tersebut disebabkan oleh atom boron yang ada di dalam kristal atom boron juga memberikan sifat semikonduktor pada bagian berlian ini namun kemunculan berlian ini kurang dari 0,1 persen dari semua berlian alami di seluruh dunia Tercatat sejak tahun 1738 Masehi Belanda yang pernah bercokol di wilayah ini telah mengekspor intan dan berlian senilai 200 hingga 300 ribu dolar setiap tahunnya berlian yang diakuisasi oleh perusahaan Hindia Timur Belanda diekspor ke Belanda dan membantu meletakkan dasar pembangunan bagi pengembangan kota Amsterdam sebagai pusat perdagangan dan pemotongan berlian internasional pada masa itu Belanda sangat tertarik dalam memperoleh berlian intan Kobe itu mungkin karena sangat penting bahwa intan Kobe tersebut merupakan sebuah simbol kedaulatan maka dari berbagai catatan ditemukan bahwa ada beberapa tawaran cukup menggoda yang dibuat untuk penguasa kerajaan di masa itu akan tetapi hal itu selalu ditolak oleh kerajaan Tanjung Mura maupun Matan penolakan ini disebabkan karena nilai intan Kobe tidak dapat diukur dengan materi Sejak berpecahnya kerajaan Tanjung Mura menjadi kerajaan Matan dan kerajaan Matan berpecah menjadi beberapa bagian maka keberadaan intan Kobe atau intan Danoraja itu sudah mulai kabur dan sulit terlacak bahkan hingga saat ini berlian yang berlegenda bernama Intan Kobe tersebut menjadi misteri yang sebagian masih mempercayainya disembunyikan oleh keluarga kerajaan pada masa itu di sebuah tempat yang hingga saat ini tidak dapat diketahui Demikianlah ulasan mengenai legenda Intan Kobe atau Intan Danoraja dari Tanah Kalimantan yang sangat melegenda untuk mengetahui kisah-kisah sejarah berikutnya Anda dapat mencarinya di channel Kayung TV Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!